Halo semuanya, Kia disini dan selamat datang di Rinse and Repeat Jadi ini adalah game horror pendek yang diciptakan oleh Hadrian Dev Yang menceritakan tentang suatu ketakutan di masa kecil Dimana ketika kita di dalam shower atau sedang mandi Kita menutup mata kita, otak kita berpikiran hal-hal yang negatif Ya kurang lebih seperti itu game horror ini Kita langsung mulai saja, ini ada sekitar 5 ending dan aku akan coba untuk mendapatkan semuanya Oke, aku sudah masuk game Dan, aku sudah butuh berapa lama, disitunya sih 5-10 menit Tapi aku gak tau itu untuk semua ending atau kayak gimana Katanya aksinya bisa berpengaruh semuanya Tuk, bisa ngapain sih Putu pakaian, I'm already dead I'm a vampire, flush Tutup aja kali, gak bisa tutup, ah gak Privacy-nya dimana kawan Get in Turn on What spacebar to shower Alright, I'm showering Kind of Yes Bisa flush dari sini Katanya disini ada jump scare, makanya aku agak ragu disini To wash hair Tentu saja untuk kalau Oh boy Siapa yang berpikiran aku dulu gitu sih Kalau mandi pintunya dibuka Kenapa aku bisa flush dari sini, tanganku panjang banget kah Kenapa lama banget, gila aku gak butuh selama itu kali Aku mandi dalam 5 menit aja selesai, bisa itu paling cepat loh Mungkin ada yang, oh User apa tuh tadi, kita ada kamera di mata kita, kayak gimana dah Kepala kita kamera selama ini, sepertinya Aku kan kayak gini-gini aja, aku khawatir ada sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu Pelan-pelan aja kawan, karena tidak ada time disini kan Ah udah, ada gak sih, mungkin kalau kelamaan mati kita, bisa jadi mati Wow You died That witch you feared has manifested One out of three main endings found Zero out of two secret endings found Oh, how do I do that? Coba aku kesini, bisa gak Aku gak bisa lari ya, gimana? Seperti tidak Leave, you left Too tired for a shower right now Yeah, secret another ending Two out of three endings Mungkin pas dia muncul, aku setemata kali ya Ah udah, tutup nafas, sumpah ada Privasinya dimana kawan disini? Oke, kalau belum jujur, aku dulu kayak gitu oke Waktu aku masih bocah banget, aku tuh gak berani pintunya ditutup Karena takut kayak ke kunci atau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di atas Karena di atas ada kayak ventilasi gitu Biasanya kan mandi gitu gak sih? Pokoknya ada kayak lubang di atas gitu Walaupun ya atasnya atap gitu, kosong Coba aku flash, aku keluar dari sini Apa hubungannya deh? You left naked What's wrong with And that is one of two secret endings Interaksi flash Berarti main endingsnya berarti kita bertahan kali ya Karena aku kan belum sampai habis Kayaknya pas dia muncul, aku harus tutup mata Kayaknya ya Coba aku kalau misalnya teken lama-lama, apa yang terjadi deh? Mungkin harus teken lama-lama kali Mungkin Ah udah Abaikan aja gitu Karena tadi aku kayak baru pertengahan gitu deh Ah udah ini bekerja apa enggak, tapi itu ada suara terus-terusan Dan aku harap ini berhasil mungkin Mungkin caranya seke gitu kali Harus ditekan gak? Kita coba You took a shower Nothing bad happened Yay, good ending Dan untuk pas terakhir Three out of three main endings Two out of two secret endings Langsung gitu terakhir Dan langsung nge-close gamenya Terima kasih ya, Adrian Ya, tidak bohong Pembuatnya bilang kalau game ini dapat diselesaikan 5-10 menit Dan aku udah ngerekam 10 menit Sebenernya itu mungkin diantara 5-10 menit Mungkin 7 menit Karena yang bikin rekaman ini lama tuh Lama dikit itu karena intronya Aku dari tadi intronya hancur banget Ya itu dia Range and Repeat Game horror yang kurang lebih perlu diselesaikan itu 5-10 menit Dan dibuat sekitar 3-4 hari Menurut pembuatnya Seram ya Monsternya cukup seram loh Jujur Sebelum aku mainin Aku kan kadang-kadang ngeliat kayak Youtube videos Thumbnailnya juga Ada monster seram gitu Yang nge-jumpscare aku tuh tadi Dan Aku langsung kayak What? Ya, nope Tentunya ya Serem sih Tapi gak Kayak apa ya Yang Kayak ada monster Monster Terus kita harus buka mata kita Terus tutup mata kita Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup gitu Ternyata enggak Kita harus tekan aja untuk mendapatkan guna ini Ya, abaikan aja sih Ya, emang gitu sih seharusnya Ya, kalau kalian pengen coba mainin gamenya sendiri Walaupun aku udah tunjukin semua dalam video ini Tapi kalau kalian pengen coba mungkin download dan mainin sendiri Dan mungkin dukung pembuatnya Biar bisa buat game-game bagus Mungkin melebihi daripada ini Ini maksudku ini baru bagus Tapi mungkin bisa lebih dari itu ya Kalian bisa support Orangnya ada Di link download Di deskripsi itu juga Ngebawa ke Apa, page Pembuatnya Kalian bisa follow Atau kayak gimana Ya, kayaknya itu saja dari aku Terima kasih telah menonton Dan aku akan bertemu kalian Di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton